Fandana Fitlani Dia tidak memiliki pekerjaan terutama karena adanya pandemi. Fandana tidak membiarkan situasi sulit itu menguasai dirinya. Bukan satu-satunya yang hancur karena tekanan hidup, Fandana mulai membuat dan menjual raki. Itu membantunya membayar tagihan dan juga membuatnya tetap bisa produktif. Begitulah isu yang berkembang. Hal ini mencuat saat aktor sinetron Humari Bahusil membuat pernyataan mengejutkan. Aktris ini sekarang terlihat lagi di Tera Merah Sat Rahe yang merupakan remake serial Sat Nibbana Satya atau Gopi. Berbicara tentang kehidupan di masa pandemi ini, Fandana mengatakan, Masyarakat harus berusaha dan menjaga semangat mereka tetap tinggi. Berusaha untuk tidak merasa sedih karena keadaan yang ada. Kita harus terus bergerak, tidak ada pekerjaan kecil atau besar. Beberapa aktor tidak mengambil tawaran peran karena sebuah show kecil. Tetapi saya tidak pernah mengatakan tidak untuk bekerja. Fandana Fitlani tetap mengambil tawaran bermain di Pandia Store di mana karakternya yang meskipun muncul hanya untuk beberapa episode. Dia puas tim produksi bisa menyukai totalitasnya dalam bekerja. Dan justru karena berani mengambil show meski sekecil apapun, sosoknya menjadi sering terlihat di layar kaca. Lebih lanjut Fandana menambahkan, semua orang telah melalui masa-masa sulit saat pandemi. Apa yang saya pelajari dari satu tahun ini adalah, Seseorang harus benar-benar sabar dan tidak menyerah. Seseorang harus selalu bangkit kembali dalam setiap situasi. Tahun lalu saya melewati fase yang buruk tapi sekarang saya telah mengatasinya. Pasang surut adalah bagian dari kehidupan. Saya menyadari itu dan saya terus bekerja keras.